Pertanyaan gak begitu banyak, saya dibantu juga sama lawyer saya, sama manajer saya, dan saya juga dibantu juga sama kepolisian yang ada kalau memang apa yang terjadi pada saat ini hanya sebuah kesalahpahaman saya. Jadi mungkin seterusnya bisa tanya sama lawyer saya aja sih. Saat Anda menerima jawabannya yang Anda tahu adalah judi online? Tidak, saya tidak tahu sama sekali. Apa yang Anda tahu? Yang saya tahu itu memang itu hanya game sebatas game saja, tidak ada judi dan itu kan berinteraksi lewat dari manajer saya. Jadi lewat dari Riko dan itu semuanya kita ada bukti-bukti dan segala macam. Apa yang membuat dari benda? Apa yang membuat dari benda? Apakah ada V-nya banyak atau akan masuk ke-benda? V-nya kalau tahu juga ya Allah. Tidak. Tidak. Coba dijelaskan aja sama kuasa hukum saya, sama manajer saya, pastinya saya datang ke sini dengan memenuhi panggilan saja. Ya saya disuruh datang dan saya tidak ada niatan yang aneh-aneh. Saya memang ingin menjelaskan dengan secara detail kalau semuanya baik-baik aja. Saya tidak ikut campur dan saya tidak tahu menau tentang ada yang namanya judi online. Jadi ini hanya kesalahpahaman saja yang terjadi. Mbak, saya tidak mau main game. Mbak, saya tidak mau main game. Mbak, sebelumnya saya mempelajari dulu, Mbak. Jadi Mbak ini kan memajak masyarakat untuk ikut join di situs ini. Artinya Mbak, Pak Am dengan apa yang Mbak ajak ke masyarakat itu. Kan saya sudah bilang. Jadi hasil pemeriksaan hari ini tuh ya Manda dipanggil karena sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memenuhi gitu ya. Artinya ini kan masih tahap interview ya. Apa yang Manda tahu, Manda sampaikan. Bukan berarti Manda mengetahui bahwa memang Manda terlibat judi online. Enggak, enggak seperti itu ceritanya ya. Jadi pada saat Manda ditawari proyek itu kan itu bertemu lewat manajernya Riko. Itu katanya game online dan itu pun ada pernyataan dari yang ajaknya itu melalui Riko. Itu hanya sebatas game online. Jadi bukan judi online. Jadi Manda memang enggak tahu sama sekali. Kalau ditanya apakah Manda sebelumnya enggak meriksa lagi itu judi online atau bukan. Kan Manda sudah punya manajer. Jadi yang mau filter semua itu adalah manajernya dalam hal ini Riko. Jadi ketika Riko lempar juap ke Manda, otomatis Riko sudah meneliti. Ya apakah juap itu layak diambil atau tidak. Nah hari ini resumu penyidikan dianggap sudah cukup. Kalaupun nanti Manda dibutuhkan lagi keterangannya, Manda siap untuk head. Ada yang tidak memperhatikan. Yang tidak memperhatikan. Ya tidak memperhatikan. Tapi seperti mereka karena dibayaran itu. Manda cuma dibayar 16 juta. Engga. Tadi selama di Tripsa itu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya pasti gak begitu banyak dikit, kita disana lebih cerita-cerita aja gitu, terus habis itu apalagi ya, cukup-cukup doangnya. Kan masih interview, jadi ini belum apa, belum di apa ya, masih diskusi sama Manda, apakah ini nanti prosesnya akan lebih lanjut masuk ke maka yang bisa tindak-tindak, tidak. Jadi ini masih interview, masih tanya-tanya, apa sih yang Manda tahu, apa sih sebenarnya yang Manda endorse itu apakah di apa, misalnya atau bukan. Pemeriksaan selanjutnya apa? Nanti dikabar lagi ya. Pemeriksaan seluruh Sros Versi Hei 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.